Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Rama SFC teman-teman sekalian waduh kita masih membahas tentang stream GFC dimana SFC kalah kemarin menghadapi ke SMS Medan dengan skor 2-1 wah itu membuat kita sangat berarti pelajaran lah untuk tim SFC latih bahkan official tim terutama pemain karena apa target SFC untuk loros ke Liga 1 semakin sempit karena 4 pertandingan hanya 1 kali kemenangan 2 kali seri dan 1 kali kalah tidak bukan menjelekkan SFC tapi sejarah SFC harus gemilang teman-teman sekalian ayolah coach pelatih Lesti Adi jangan pesimis kita harus optimis untuk seri WJFC masih ada 12 laga lagi dan jangan lupa kalau sekalian di hari tanggal 22 nanti hari SFC akan menghadapi persi raja di kandang sendiri target harus membantai target harus menang jangan sampai kalah ayo kita buktikan bahwa SFC bisa masih ada 12 laga lagi maksimalkan SFC kita tunggu kemenangan yuk ramaikan jangan pada kecewa Ultras Palembang Singamania S-men harus hadir dukung SFC Live semangat terus sepak bola Indonesia semangat terus Sri WJFC kita baca terima kasih terima kasih terima kasih